Fatawakkal ala Allah, innaka ala alhaqqil mubin Berkurban atas nama yang bersangkutan Misalnya dia ikuti lampad dengan 7 orang Artinya yang bersangkutan ini tidak mau ikut Tapi sama-sama tahuannya dia Ada yang mau menanggung atas nama yang bersangkutan Terima kasih Yang berkurban itu hukumnya menurut mayoritas ulama Dari kalangan sahabat dan selainnya Adalah sunnah mu'akkadah Ada sebagian ulama yang mengatakan dia wajib Bagi orang yang punya kemampuan Dan ini pendapat kuat juga ya Tapi pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah itu lebih kuat Karena itu dibangun di atas pendapat dia Bukan kewajiban Maka itu tidak ada masalah Cuma dia luput meninggalkan pahala yang besar Kalau dia tidak berkurban Padahal dia mampu Kemudian yang kedua Kalau misalnya kasusnya seperti yang ditanyakan Dia tidak mau berkurban Tapi ada orang lain yang Berkurban untuknya Maka itu tidak ada masalah Yang penting Hal tersebut dilakukan Apa namanya Dengan sepengetahuan dia Karena Nabi SAW Beliau pernah membagikan beberapa hewan kurban Di tengah para sahabatnya Supaya mereka berkurban dengan hal tersebut Jadi oleh Nabi dibagikan Dan diberitahu Itu adalah hewan kurban Mereka pakai berkurban Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!